Tiga bakal calon presiden Baca Pres Ganjar Pradowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan mengadiri Rakornas Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia APEXI di Bekasar Sulawesi Selatan. Ketiganya diberi panggung menyampaikan gagasan tentang Indonesia. Rakornas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEXI di Bekasar menjadi pusat perhatian dengan kehadiran tiga bakal calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Ketiganya Ganjar Pradowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan gagasannya tentang Indonesia dan tantangan pembangunan kota. Ganjar Pradowo, Capres, PDIP menjadi pembicara pertama di acara diskusi panel tersebut. Ganjar fokus pada indeks hasil capaian program-program yang berjalan dengan baik dan menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional yang sempat terhambat di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menyampaikan gagasan tentang ketimpangan wilayah Indonesia Barat dan Timur. Anies juga menyampaikan persoalan urbanisasi. Lain halnya, Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan sumber daya manusia unggul dibutuhkan dalam mengelola kekayaan alam mulai dari pertambangan dan pengembangan teknologi. Ketiga calon presiden menyatakan sikap dan siap mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, dan berkarakter. Tim Liputan Ainews melaporkan.